Puji Tuhan, Puji Tuhan, Haleluya Wow, salam dari Rasul Paulus Saudara, judul firman Tuhan hari ini adalah Menerapkan Injil dalam hidup keseharian orang percaya Menerapkan Injil dalam hidup keseharian orang-orang percaya Amin Bapak Ibu Saudara, orang di luar sana sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan Injil Yang kita percayai Mereka lebih tertarik kepada Injil yang kita terapkan dalam hidup kita Amin Orang di luar sana tidak terlalu tertarik dengan Injil yang kita percayai Tetapi mereka membutuhkan Injil yang nyata dari perbuatan kita Amin Itu sebabnya Saudara-saudara, Injil itu seharusnya bukan hanya sekedar tinggal di otak kita, di hati kita Tetapi Injil itu harus menjadi sebuah tindakan nyata lewat hidup kita Amin Saudara-saudara Bagaimana caranya Saudara-saudara, supaya Injil itu menjadi nyata bisa dinikmati oleh orang Dari ayat yang kita baca Saudara-saudara, kita melihat ada beberapa cara yang kita bisa lakukan Yang pertama Saudara, kita menjadi mercusuar, mercusuarnya sorga di bumi Saudara tahu mercusuar? Apa itu Mas Yugi? Menara Mercusuar itu sebuah menara yang tinggi ke atas kemudian Semua orang bisa lihat dari segala penjuru Ada menara mercusuar di atas Kalau Biasanya itu ada lampu di atas Ada lampu di atas Jadi Di sebuah kota ada mercusuarnya kemudian Itu tandanya bahwa Itu Penjaga kota biasanya di situ Kalau ada musuh dari sana kemari dari mana Itu Di atas itu dia bisa lihat Itu mercusuar Mercusuar itu tempatnya Tempat yang tinggi di atas Dan semua orang bisa lihat Tuhan ingin Saudara Kita ini Mercusuarnya sorga di muka bumi ini Semua orang lihat cara kita hidup Semua orang lihat Gimana cara kita Saudara-saudara Paulus berkata Kamu adalah surat Kristus Yang hidup Amen Firman Tuhan berkata Kamu adalah garam dan terang dunia Firman Tuhan juga berkata Kamu adalah pelita Dan pelita Harus ditaruh di atas Di atas Di atas Sudah enggak pernah baca firman Pelita ditaruh di atas Bah-bah-bah-bah Di atas ganteng Apa ganteng? Meja Pelita jangan ditaruh di bawah meja Tidak ada gunanya Firman Tuhan berkata Pelita harus ditaruh di atas Kenapa? Karena pelita itu Menerangi sekelilingnya Kita Dikatakan Firman Tuhan Kita adalah terang Kita adalah pelita Kenapa? Supaya semua orang bisa melihat Jangan sembunikan Terang itu Saudara Di bawah meja Kita sebagai orang Kristen Jangan menyembunikan kasih kita Kita harus menampilkan Supaya semua orang bisa melihatnya Haleluya Mas susuarnya sorga di bumi ini Saudara Seharusnya Bapak Ibu Saudara Orang ingin tahu tentang sorga Seharusnya datang kepada Mas Agil Amen Orang yang di dunia ini ingin tahu tentang Bapak di sorga Datang kepada olah Kenapa? Karena kita adalah Friends size-nya sorga di bumi ini Apa itu? Friends size Cabangnya sorga di muka bumi ini Saudara-saudara Haleluya Amen Mas Aditya adalah wakilnya sorga di muka bumi ini Amen Sorga itu naik turun Kemas Aditya naik turun Seperti malaikat naik turun Orang sana yang gak bisa sembarangan Tapi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Kita dengan sorga 24 jam sehari terhubung dengan sorga Amen Kita adalah rantingnya dia pokoknya Menyatu terus Haleluya Realitas sorga seharusnya Kita bisa rasakan setiap hari dalam hidup kita Keluarga kita Dan gereja kita Amen Injil itu harus nyata Saudara-saudara Injil itu bukan berhenti disini Bukan berhenti disini Tapi Injil itu harus nyata Di dalam tindakan Amin Saudara-saudara Kita menginjili orang-saudara Orang yang gak tertarik Saudara-saudara Karena di dalam pikiran mereka Oh aku sudah tahu Injil Injil itu kan bicara tentang Yesus Tuhan Begiku Yesus bukan Tuhan Tetapi kalau kita mengasihi Kita kasih berkat Mereka tolak gak berkat? Ah berkat aku mau Tapi Yesus aku tidak mau Tapi kalau sudah terima berkat Dia lama-lama dia berikan hatinya Buat Yesus Amen Kemarin saya dengar kesaksian di dalam Youtube Saudara-saudara Orang Islam Masuk percaya kepada Yesus Dia cerita Gimana caranya Dulu awalnya Bapak bisa masuk Kristen Dia bilang Dulu saya ada teman baik orang Kristen Dia bukan pendeta Dia bukan majlis Dia bukan aktivis Gereja Dia orang-orang Kristen biasa Dia dekat sama saya Dan dia selalu memberitahkan Yesus kepada saya Dia bilang Tapi saya Di dalam hati saya sudah ada benteng Saya gak bakalan mau percaya kepada Yesusmu Agamamu beda Agamaku beda Kita berteman boleh Tapi agama masing-masing Dia sudah taruh itu Tapi dia bilang Orang Kristen ini saya lihat Dia hidupnya memang sungguh-sungguh sangat baik Dia bilang Saya tidur sama dia Satu kamar dengan dia Saya lihat cara hidupnya Dia bilang Tidak ada kepura-puraan Dia memang hatinya bersih Hatinya tulus Dia mengasihi Saya lihat dia Pagi-pagi dia bangun Dia berdoa Dia sungguh-sungguh rohani Dia bilang Tapi dia terus memberitakan Injil Ketika dia menceritakan tentang Yesusnya kepada saya Saya cuma Karena gak enak saja Dia bilang Karena gak enak saja Akhirnya saya bilang Oh gitu ya Oh gitu ya Tapi lama-lama saya mulai bertanya Dan banyak bertanya Dan saya semakin Mendalam Mengenal dia Dan akhirnya saya Jatuh cinta kepada Yesus Haleluya Apa yang membuat dia Mau datang kepada Yesus Awalnya bukan Injil Yang dia ada di dalam pikiran Orang percaya Tetapi dia lihat tindakannya Dia lihat kesaksian hidupnya Menjadi berkat Menjadi terang Aduh Aku mau ikut Dengan dia Aku lihat Hidupnya terbuka Karena ada Yesus yang terbuka Di dalam dirinya Haleluya Jadikan hidup kita Menjadi surat Kristus Bagi semua Itu yang pertama Yang kedua Apa yang kita mau lakukan Bapak Ibu Saudara Yang kedua Yang kita lakukan Kita perlu mengasihi orang lain Dengan menyebut nama-nama mereka Di dalam doa Dan saat Ketemu dengan mereka Kita perlu menyebut nama-nama mereka Di dalam doa Dan ketika jumpa Kita perlu menyebut nama mereka Paulus ini Sudah membaca tadi Salam kepada ini Salam kepada ini Semua Dinamai oleh Paulus Sebenarnya Bisa gak Paulus Gak usah sebut nama-nama itu Salam kepada mereka semua Titik Tapi namanya Satu-satu disebut Itu punya arti Tersendiri Bapak Ibu Saudara Bagi Paulus Nama-nama itu Terbayang-bayang Di pikiran Dan di hatinya Setiap orang punya nama Amen Bapak Nopi itu punya nama Coba kalau manggil Bapak Nopi Hei Sini Beda gak Bapak Nopi Pak Menus Gimana kabarnya Gitu Beda dengan Hei Gimana kabarnya Itu Ketika kita memanggil Nama seseorang Ia orang itu langsung Tertanam di hatinya Saya punya kesaksian Saudara Ada tokoh berkah Di samping rumah kita itu Pertama kali kami datang ke situ Dia Ibu itu tanya Namanya siapa? Saya bilang Pak Pontas Oh Saya kira Besoknya dia udah lupa Beberapa hari kemudian Saya datang Eh Pak Pontas Langsung Sepertinya dia Sudah mengenal saya Padahal Nama saya yang dia ingat Eh gimana kabarnya Pak Pontas Mendengar itu Saudara Beda dengan Tidak menyebut nama Biasakan Saudara Panggil orang itu Panggil namanya Saudara Kalau ada Orang teman saudara Kenalan Kemudian ingat namanya Itu penting Saudara Jangan ketemu Eh siapa namanya Berarti Orang itu Eh berarti dia tidak ingat Sama saya Coba langsung ingat Namanya Eh kok ande Beda Itu kayak akraban Yang luar biasa Coba orang baru datang Kesini beribadah Kita Ketika dia memperkenalkan Namanya Siapa namanya Aditya Minggu depan Eh Mas Aditya Dia langsung Senang Haleluya Jangan-jangan Mas Aditya Mas Iban Orang tidak tahu Namanya Siapa namanya ini Eh siapa ya Berarti Tidak ditaruh di hati Dan di pikirannya Di hati dan di pikirannya Haleluya Itu perlu Saudara-saudara Kemudian yang berikut Gini Ada orang yang bilang begini Kepada siapa kita berdoa Dan dengan siapa kita berdoa Maka kita akan semakin intim Dengan orang itu Haleluya Kepada siapa kita berdoa Dan dengan siapa kita berdoa Kita akan semakin intim Dengan orang itu Kalau saya setiap hari berdoa Buat Mas Agil Tuhan aku berdoa Buat Mas Agil Saya sama Mas Agil Akan semakin intim Itu pasti Kemudian Dengan siapa kita berdoa Ketika suami istri berdoa Suami istri Anak berdoa Setiap hari berdoa Bersama-sama Mereka akan semakin intim Di dalam roh Haleluya Kalau suami istri Tidak pernah berdoa Bersama-sama Makanya tidak pernah ada Keintiman secara rohani Berantem terus Ribut terus Kenapa? Karena tidak pernah mau berdoa Bersama-sama Haleluya Mulai hari ini Bangun saudara-saudara Keintiman Dengan cara berdoa Kalau saudara Ada orang baru Yang saudara Sedang doakan Coba saudara Sebut namanya Setiap hari Tuhan aku berdoa Buat Oh Bapak Iuristus Aku berdoa Buat Ibu Iannahua Disebut Nama-nama itu Setiap hari Disebut Saudara Ketika ketemu orangnya Saudara Sudah tidak kaku Hei Ibu Iannahua Langsung Kenapa? Karena setiap hari Sudah intim Di dalam roh Amin Lakukan seperti ini Saudara-saudara Kenapa Paulus Nama-nama Orang-orang Yang sudah lama Dia layani Tetapi itu masih hidup Di dalam pikiran Dan hatinya Hebat gak Paulus? Banyak enggak Orang yang dilayani Paulus Dari Roma ke Korintus Ke Ephesus Galatia dan lain Banyak orang Yang dilayani Paulus Tetapi Nama-nama mereka Taukah saudara? Paulus bisa ingat Hei salam ya Buat Mas Yogi Salam ya Buat Mbak Lia Salam ya Buat Ko Anton Walaupun dia sudah ada Di Amerika Tapi dia ingat Walaupun dia sudah Pelayanan kemana-mana Tetapi nama itu Sepertinya dia Akrab terus Dengan orang itu Amin Ini Ini bagian dari Injil Kita mengasihi orang lain Dengan cara yang sederhana Seperti ini Haleluya Sudara kagum apa Gimana ya Sigi? Haleluya Itu yang kedua Saudara-saudara Kemudian yang ketiga Yang kita lakukan Kita perlu ringan tangan Dalam membantu Sesama Terlebih Saudara seiman Apalagi Yang Bekerja giat Bagi Tuhan Amin Paulus dia bilang Kepada jemaat roa Eh Kepada jemaat yang di Roma Paulus bilang begini Hei jemaat yang di Roma Aku titip Aku titip PB ya PB itu pelayanan di Kankrea Kalau dia datang kepadamu Dia membutuhkan pertolonganmu Tolong bantu dia ya Karena dia itu Begitu mengasihi Tuhan Giat dalam pekerjaan Tuhan Haleluya Kalau dia datang ke Roma Kira-kira orang Roma Bantu dia enggak Orang Roma kan bilang Eh Ibu Pepe Kami ingin bantu apa Ibu Pepe bilang Saya hanya ingin Kontrak rumah Eh Ayo mari kita urunan sama-sama Kita kontrak rumah Untuk membuka perintisan di Kankrea Paulus bilang Sesama Saudara seiman Kita sama-sama Mendukungnya Apalagi yang Giat dalam pekerjaan Tuhan Amin saudara Jangan pelit Saudara-saudara Yang terakhir Injil yang kita terapkan Dalam hidup kita Yaitu kita harus Setia Terhadap Apa yang Diajarkan oleh Injil Kata Paulus tadi Kepada jemaat yang di Roma Aku Bersyukur Karena kalian Tetap setia Dengan apa yang Aku ajarkan dari Injil Kepadamu Eh Jemaat di Roma itu Ternyata setia Dengan pengajaran Dari Injil Kenapa? Karena dengan Berkembang dari dunia Saudara Maka pengajaran Juga dimana-mana Sedang berkembang Ada yang semakin Aneh Saudara Ada yang semakin Melenceng Saudara Tetapi jemaat di Roma Dia masih setia Meyakini Apa yang Injil Sampaikan Haleluya Hari-hari ini Dunia sedang berkembang Dan dimana-mana Pengajaran Bermunculan Saudara-saudara Taukah saudara Hari-hari ini Pengajaran Berfokus kepada apa? Berfokus kepada Yang enak Didengar Oleh telinga Enak Didengar Oleh telinga Bukan berarti Itu ajaran Yang Benar Amen Ukurannya adalah Firman Tuhan Kalau kita Enggak pernah Baca Firman Tuhan Maka kita Akan bilang Amen Padahal Salah Ajarannya Saudara Kalau buka Youtube Ada satu Youtube Namanya Gereja Tuhan Maha Kuasa Eh Saudara Dengar itu Bagus Ceritanya Penampilannya Bagus Tetapi Itu ajaran Sesat Bapak Ibu Saudara Tapi Saya lihat Komen-komen Yang di bawah Orang-orang Kristen bilang Amen Oh Apu Tuhan Firman Tuhan Yang luar biasa Eh Apa yang Yang luar biasa Kamu Enggak tahu Orang yang Tidak Paham Tentang Firman Tuhan Dia akan Dia bilang Amen Amen Eh Kalau kita Enggak pernah Baca Firman Enggak teliti Terhadap Firman Kita akan Bilang Amen 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 Saksi Yehoah Datang Dia bilang Amen Amen Yesus bukan Tuhan Amen Amen Semua diamenkan Saudara harus Cerdas Hari-hari ini Orang Kristen Harus cerdas Amen Jemaat di Roma Itu setia Eh Kami tidak Mau menerima Ajaran yang lain Selain Daripada Apa yang Disampaikan Paulus Yaitu Inzil Hari-hari ini Pengajaran Muncul Dimana-mana Kenapa Orang Membuat Pengajaran Cara-cara Baru Supaya apa Supaya terkenal Supaya Subscribenya Besar Supaya Banyak orang Nonton Supaya dapat Uang Saudara-saudara Akhirnya apa Dibolak-balik Dibolak-balik Akhirnya menjadi Aneh Semakin Aneh Semakin orang Suka Nonton Penasaran Eh Anehnya Dimana Eh Dia dapat Uang Kita habis Pulsa Haleluya Amen Setia Dengan Pengajaran Pirman Tuhan Dari Injil Saudara-saudara Amen Hari-hari ini Kedepan Saya yakin Akan ada Orang bilang Pak Maaf ya Pak Kita berbeda Berbeda Pandangan Maaf ya Pak Kita berbeda Doktrin Kenapa Bapak Dapat Doktrin Apa Saya Belajar Dari Youtube Doktrin Begini Begini Akan Muncul Itu Saudara Di Akhir Jaman Ini Akhirnya Saya Nggak Mau Ke Gereja Mah Bapak Saya Sudah Beda Gerejanya Gerejanya Di Youtube Haleluya Youtube Itu Bukan Gereja Haleluya Kalau Saudara Sakit Siapa Yang Melayani Tidak Ada Youtube Turun Amen Youtube Itu Tidak Bisa Turun Betul Nggak Kita Tetap Butuh Gereja Kita Butuh Gembala Saudara Untuk Memperhatikan Kita Melayani Kita Saudara-saudara Kita Belajar Tunduk Amen Dan Mari kita Sama-sama Bertumbuh Haleluya Belajar Alkitab Itu Mudah Apa Susah Saudara Kalau Alkitab Itu Semua Bisa Bisa Gampang Tinggal Diartikan Ditafsirkan Sendiri Eh Kalau Alkitab Itu Bisa Ditafsirkan Dengan Mudahnya Buat apa Orang Sekolah Teologi Buat Apa Orang Sekolah S1 S2 S3 Profesor Doktor Kalau Semua Orang Bisa Menafsirkan Dengan Caranya Sendiri Dengan Kemauannya Sendiri Eh Enggak Perlu Buka Sekolah Tinggi Amen Enggak Perlu Buka Fakultas Teologi Supaya Apa Itu Supaya Belajar Menggali Firman Caranya Gimana Cara Menafsirkan Firman Itu Gimana Ada Caranya Saudara-saudara Bukan Asal Baca Kemudian Diartikan Bukan Tidak Semudah Itu Saudara-saudara Ada Caranya Menafsir Alkitab Gimana Cara Menafsirkan Kitab Wahyu Gimana Cara Menafsirkan Kitab Injil Gimana Cara Menafsirkan Kitab Kita Dalam Perjanjian Lama Ada Cara Caranya Sendiri Sendiri Itu Perlu Dipelajari Saudara-saudara Bukan Sekedar Baca Oh Artinya Gini Ya Ada Bagian-bagian Yang kita Mudah Mengertikan Tetapi Ada Bagian-bagian Yang kita Tidak Bisa Sembarangan Untuk Mengertikannya Kalau Sembarangan Maka Akan Sesat Saudara-saudara Maka Akan Terjadi Perang Ayat Firman Tuhan Kan Bilang Begini Padahal Artinya Bukan Begitu Ya Ayatnya Sama Tetapi Konteksnya Berbeda Amin Saudara-saudara Itu Sebabnya Saudara-saudara Kita Butuh Guru Amin Kalau Orang Kristen Di seluruh Indonesia Di seluruh Dunia Tidak Tau Memahami Firman Terus Bagaimana Caranya Kita Butuh Teolog-teolog Yang Doktor Teologi Yang Profesor Teologi Master Teologi Mereka Yang Menggali Firman Tuhan Amin Saudara-saudara Mereka Tugasnya Itu Itu Sebabnya Saudara Di gereja Kita GSJA Indonesia Itu Ada Departemen Pendidikan Mereka Bergerak Di dalam Pendidikan Kemudian Litbang Penelitian Penelitian Saudara-saudara Supaya Tidak Meleset Kemana Kita Bersyukur GSJA Itu Saudara Dalam Hal Pengajaran Itu Unggul GSJA Itu Doktrin Kita Unggul Boleh Dikatakan GSJA Di Indonesia Itu Termasuk Unggul Saudara Diakui oleh Pemerintah Kenapa Karena Dalam Organisasi GSJA Itu Diakui Rapi Tertata Dan Lengkap Semuanya Wah Saudara Amin Itu Sebabnya Mari kita Setia dengan Ajaran Firman Tuhan Karena Kedepan Saya Percaya Akan Muncul Ajaran 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 Yang Aneh Alkitab Juga Yang Dibawa Alkitab Yang Diajarkan Dari Alkitab Tapi Sudah Aneh Artinya Sudah Beda Sudah Sesat Tapi Orang Bila Saya kan Pegang Alkitab Kalau kita Cuma Lihat Alkitab Eh Sama Sama Alkitab Sama Sama Kristen Kita Masuk Neraka Sudah Amen Itu Sebabnya Jangan Hanya Jadi Orang Kristen Tapi Harus Mengerti Firman Baca Firman Amen Teliti Firman Hidupi Firman Haleluya Mari kita Bangkit Berdiri Bersama Sama Kita Datang Kepada Tuhan Haleluya Biarlah Injil itu Sudara Akan Menjadi Nyata Lewat Hidup Kita Bukan Hanya Sekedar Di Hati Kita Bukan Hanya Sekedar Di Pikiran Kita Supaya Orang Lain Menemukan Injil Merasakan Injil Dari Hidup Kita Bukan Hanya Bukan 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 Bukan